Sampai dengan hari ini itu, beliau, saya bahkan sampaikan beliau adalah guru saya, gitu ya. Banyak hal yang Allah takdirkan, ya Al-Fakir banyak belajar dari beliau, gitu ya. Bukan cuma sepeda dari keilmuan, tapi tentu dari hal-hal, bahkan beberapa hal juga Al-Fakir setiap kali minta saran-saran dari suatu keteramadanus. Dan pernah di suatu ketika juga, Al-Fakir sama suatu keteramadanus itu tinggal di satu hotel, gitu ya, di kawasan Jakarta Selatan, gitu. Al-Fakir sangat ingat tuh momentumnya, gitu ya. Dan saat itu Mbak Da Isha, Al-Fakir sama suatu keter itu pengen keluar lah, ya jalan-jalan di luar sambil nyari makan, gitu ya. Dan momentum itu, aningat betul ya, ketika ada Satpam Hotel, yang saat itu kelihatan, pokoknya, dari raut wajahnya itu kelihatan agak kurang sehat, gitu ya. Kemudian, kita sampering lah, kalau bahasanya, gitu ya. Intinya beliau adalah saat itu kena gangguan asam lambung, kemudian perokok aktif, gitu, sampai akhirnya sering merasa nggak sehat lah, kalau bahasanya. Nah, kemudian dibantu ya, kita coba ngobrol-ngobrol, sampai dibantu, gitu ya, untuk coba diterapi, gitu ya. Ya, kita kasih sedikit ngobrol-ngobrolnya, insya Allah, bahwa sampai beliau bisa lepas dari ketercanduan dan bisa sehat kembali, gitu ya. Dan Masya Allah, di akhir itu beliau berterima kasih banget, yang awalnya wajahnya tuh apa ya, kayak orang yang sakit, nahan sakit sesuatu, setelah kita, apa, di ujungnya berpisah itu, beliau wajahnya itu gembira, gitu ya, senang, bahagia. Nah, itu anak bilang, kebayang nih Masya Allah, kalau ada orang-orang seperti ini tuh, nanti jadi saksi di hadapan Allah, kelaku, seperti apa, gitu ya. Itu salah satu yang paling aneh ingat sama gurur kita semuanya, saat dokter Ramadan. Nah, ini saksi mungkin kita awali dari ini ya, pertanyaan awal, gitu ya, saat dokter, gitu ya, ini ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Jadi mungkin di awal ini sebelum aneh nanya, mungkin kita pengen kenal secara umum itu, kalau kita dengar kata, apa, saat dokter Ramadanus, gitu ya, saat dokter, Pertama, kisahnya dululah, awalnya jadi dokter, gitu kan, kemudian, apa, sekarang domisilinya dimana dan, apa, kesehariannya, lebih aktifnya, aktif praktek dokter atau udah aktif lebih banyak kemana nih Ustaz Dokter nih? Monggo, silahkan Ustaz Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar bareng pagi ini. Terkait pertanyaan Kak Yawan ya, asal-muasalnya, kok bisa ya, jadi dokter atau milih profesi dokter? Ini sudah sejarah panjang nih, Kak. Ini yang penting nih, ini yang penting nih. Tempatnya kelas 2 SD waktu itu. Ada kejadian pentingnya, karena kan ayah ini kan perokok aktif ya, perokok aktif. Lalu ketika itu beliau minta diriku ini beli rokok, Kak. Nah, ketika beli rokok itu, setelah dapat rokoknya mau pulang. Nah, di tengah jalan, mau melintas jalan raya, ada pengendara sepeda motor yang sedang mabuk, Kak. Nah, itu saya ditabrak dan terseret sebanyak, sejauh 6 meter. Jadi, wajah saya ini hancur, pengen hancur nih. Kemudian mata saya itu terpaksa dijahit ya. Dan tulang tibia fibula sebelah kiri ya, tulang kering ya, itu patah dua. Dan otot betis itu tercabutnya, lepas. Cuma masih lengket, diseperti betis kaki kiri itu otot lepas. Dijahit di rumah sakit, dekat rumah. Dan akhirnya menakjubkan, busuk betisnya. Dikirimlah ke rumah sakit besar di kota Medan, disana dirawat selama dua bulan. Nah, selama dirawat itu, Kak, lihat orang yang berbaju putih, ada dua orang tepatnya ya. Ternyata dia dokter spesialis tulang dan dokter spesialis bedak. Itu ngerawat ya, balik-balik pagi, suri itu datang untuk visit, ngeliat diri ini. Masya Allah, ngeliat keikhlasan dua dokter ini. Yang memotivasi saya untuk jadi dokter. Jadi ada seorang perawat yang telaten yang ngerawat ya. Dari ngemandiin sampai bersih-bersih, BAB, BAK. Itu beliau yang nanganin, nanya. Ntar kalau udah besar, dirama mau jadi apa? Saya kata, pengen jadi dokter. Di situ, terilhamnya ya. Ingin jadi dokter tuh ya, melihat dua dokter yang begitu antusias dan begitu tulus ya, ngerawat pasien. Setiap datang tuh, wajahnya tuh cerah, berseri-seri, penuh dalam senyuman. Pengen jadi seperti itu, Kak. Nah, itu yang menjadi motivasi awal, kenapa ingin jadi dokter. Enggak, lambat laun, belajar. Tiap hari tuh di depan cerbin, ngomongnya, saya dokter Ramadan. Masya Allah. Ditambah lagi ya, memang itu karena dibimbing oleh mentor ya. Mentor, kalau memang kamu ingin menjadi sesuatu atau menjadi seseorang, itu mesti memvisualisasikan, ingin jadi apa. Dan memberikan label nama atau gelar di depan atau di belakang nama. Ya, Alhamdulillah. Kaudarullahnya, Allah izinkan jadi seorang dokter. Gitu gak asal-muasalnya. Masya Allah. Dah siap berkah nih. Tapi sebelum kita dalamin tuh terkait dengan dokternya itu, berarti Ust. Dokter kembali sembuh ya semua apa tadi ya, sempat kecelakaan tadi itu. Alhamdulillah berapa lama tuh Ust. Dokter penyembuhannya? Dua bulan. Dua bulan ya. Dua bulan dirawat di rumah sakit, itu bekas luka-lukanya yang dijahit. Kemudian ini matanya masih ada bekas jahitan ya. Yang awalnya kecil sebelahnya, tapi ada efek konsensual, jadi akhirnya dua-dua jadi seimbang. Makanya banyak orang bilang, dokter, Alham, ini kalau ngeliat matanya mirip-mirip Chinese gitu ya. Padahal bukan karena ada keturunan Chinese, tapi karena matanya dijahit. Allah. Lebih sedikit sipit gitu ya. Iya, iya, iya. Masya Allah. At-rat-rat-rat. Nah, pertama tuh kita delumin ya, ternyata tadi ya, se-dokter nyampaikan bahwa terinspirasi dari kebaikan para dokter ya, saat merawat gitu ya. Dari situ kita belajar bahwa kebaikan-kebaikan kita hari ini bisa jadi banyak menginspirasi orang-orang di luar sana. Nah, itu jadi jangan sampai lelah berbuat baik gitu ya. Dan itu ngalir jariah kebaikannya untuk itu ya, spesialis bedah tulang gitu ya, dokter spesialis bedah tulang dan perawat-perawat tadi ya, yang merawat se-dokter ya, itu ngalir jariah kebaikannya itu di setiap apapun yang dilakukan oleh se-dokter. Sekarang, s.dokter, ketika sudah jadi dokter gitu ya, memang benar-benar tertarik kah di dunia kesehatan? Bahasanya tuh apa yang membuat, atau kalau tadi kan dokternya, sekarang dunia kesehatannya gitu ya. Apa yang membuat tertarik dengan dunia kesehatan dan healing itu? Karena kalau di PPA kan, kalau kita ingat, usah dokter Ramadanus, ingat healing. Ya, ingat kesehatan gitu kan. Ya. Ya, dokter dan kesehatan itu nggak bisa dipisahin, Kak. Ya, dan... Jadi, dokter itu lebih ke kondisi ngerawat orang sakit secara fisik. Nah, ketertarikan diri ini tidak sekedar menanggalkan penyakit fisik, tapi ke mental health-nya. Jadi, kesehatan mentalnya. Banyak belajar, lambat laun, itu lebih memahami, Kak. Ternyata memang porsi mental atau porsi emosi itu memberikan warna tersendiri dalam kesehatan fisik. Kadang kan kalau dokter itu ngasih obat medis gitu ya, ternyata... Bahkan perubahan perilaku itu dari pikiran kita. Nah, makanya ke depannya saya malah lebih bimbing untuk menjadi penyihat holistik. Ya, atau membantu penyembuhan secara holistik. Tidak hanya sekedar memberikan pasupan obat kepada klien, tapi ada obat yang lain yang lebih penting. Menjadi makan dan nutrisi pikiran, perasaan, emosi itu berdampak kepada kesehatan fisik. Karena ya, waktu pendidikan aja, Kak, itu angkat ketika shift-shift malam itu, apalagi di rumah penyakit dalam pria dan wanita itu, banyak nemenin pasien-pasien cancer. Yang mereka udah putus asa, Kak, udah putus asa. Pasien cancer, kanker hati, kanker usus, yang kalau di diet nosa itu sudah diet nosa malam. Artinya ya, sudah nunggu ajal saja. Dan ketika ngerawat itu, merasa itu ya, ternyol hati ini ya. Sampai pagi itu, di bawah Quran di sampingnya. Sampai akhirnya, pasien ini yang mengatakan, dok, dok, saya udah, udah ikhlas, dok. Mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh dokter ini, saya kok jadi makin ikhlasnya. Saya sudah siap pulang, dok. Makasih banyak, dok. Padahal, Kak Yawannya, ketika bawah Quran di sampingnya, dalam rangka meruqyah, menentramkan jiwanya, ternyata dia seorang hafiz, yang awalnya ya, belum ikhlas, nerima takdir sakit yang berat ini. Nah, dari situ, tambah laun, menjadi motivasi dan inspirasi terbesar, menanamkan nirian-nirian spirit ke dalam hati, setiap mereka yang untuk pertolongan. Begitukah. Makanya memilih untuk kesehatan, dan lebih kepada kesehatan mental. Masya Allah. Tapi, apa praktek, apa yang secara fisik, yang dokter yang umum, kita kenal juga, masih tetap ya, tapi memadukan, memadukan kedua-duanya. Memadukan. Ini lebih dasyat gitu ya, lebih dasyat ya, ayah bunda semuanya. Dan, apa, ayah bunda yang, anak pamit, apa nih, siap. Dan, apa, tadi ya, yang paling pentingan ternyata adalah kesehatan mental gitu ya, kesehatan mental. Kita bahkan pernah dengar ya, seorang dokter ya, bahwa separuh dari, apa, kesembuhan itu kan ada pada, kesabaran dan keikhlasan juga gitu ya, keridoan kita menerima. Dan, seorang dokter sampaikan, terkait kesehatan mental itu kan, konteksnya itu ada di sana, ketika dapat penyakit gitu kan, dapat ini, banyak kan yang gak terima gitu ya, jangkankan sakit yang berat-berat gitu ya, ada aktivitas padat, tiba-tiba, ada apa ya, sakit kepala tiba-tiba, pusing atau ada, ya itulah, ada kejadian-kejadian yang menghalangi, satu apa, aktivitas kita aja, langsung ya berontak, ini lagi sibuk-sibuknya udah, kayak gini, 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 sampai akhirnya, kok, malah makin apa ya, makin berontak, makin gak diterima, malah makin sakit. Nah, itu mungkin juga berkaitan. ini nanti kita dalemi ya, ayah bunda, bapak ibu semuanya. Saat Dr. praktiknya di mana nih, kalau kita temui Saat Dr. di mana nih? Jawabannya, jawabannya, praktiknya di seluruh Indonesia, kalau ada yang mendang. Nah, itu desetnya Saat Dr. Ramadhanus ya, pokoknya praktiknya di seluruh Indonesia, kalau di sana ada kelas, apa sekarang, apa, PPA for Healing, atau menemukan perasaan dalam, PPA for Family juga, PPA for Family, dan juga menemukan rasa dalam sholat. Intinya, kalau pengen, apa, dapat, apa ya, pelayanan gitu ya, dari Saat Dr. Ramadhanus, apa, ada kan tiga kelas itu, ya. Ini desetnya, kalau menang Saat Dr. gitu ya. Ini kerennya nih, ini luar biasa. Maka Saat Dr. di Kota Mubagu, udah dua kali gitu ya, di Manado, bahkan beberapa kali gitu ya. Al-Fakir juga, beberapa kali, serik kemarin gitu ya, Insya Allah. Iya, kalau di Saat Dr. Ramadhanus, spesialnya di situ, tenang aja. Bisa diundang di seluruh Indonesia, gitu ya. Cukup buat kelas healingnya, kelas PPA for Family-nya, dan kelas menemukan rasa dalam sholatnya. Nah, itu udah, pasti sekalian. Iya ya, Masya Allah. Baik, saya sih, dokter gitu ya, ini juga udah banyak sih, silahkan Munggu, Bapak Ibu, sekalian, sekali lagi ya, kita kepengen, buat Bapak Ibu yang kepengen tanya-tanya, gitu ya, Munggu, silahkan di kolom chat yang, apa, lebih, lebih ini ya, lebih banyak yang bertanya, Munggu, silahkan. Baik, Ustaz, ada orang yang, gampang terserang penyakit, sama ada orang yang jarang kena penyakit. Itu kenapa? Maksudnya, ada sesuatu kah? Ini kita butuh penjelasan dari dokter nih, Munggu, silahkan. Iya, dua hal ini, ada rahasia ya, Kak, ya, ada rahasia, mengapa ada orang yang gampang terserang penyakit, ada malah, dia memiliki kekebalan terhadap, hampir rata-rata serangan penyakit. Nah, itu disebabkan karena, tubuhnya itu memiliki keunikan, Kak. Setiap tubuh itu unik, dan keunikannya, dia mampu melakukan recovery. Tubuh itu mampu melakukan recovery. Bahkan tubuh ini bisa diajak ngomong, Kak. Ya. Masya Allah. Pernah, bakda kelas PPA for Healing di kota Jogja, teman-teman Jogja itu, berafiliasi juga dengan, salah satu komunitas yang namanya, sedekah rombongan. Di, komunitas sedekah rombongan ini, mereka punya rumah singgah ya. Di rumah singgah itu, ada yang kena kanker tenggorokan, ada yang kena kanker usus, juga ada yang kakinya itu tiga tahun, mengalami trauma kecelakaan, dan belum sembuh saat itu. Kalau sekarang masih pakai tongkat, dan kakinya bengkak kemerah-merahan. Alhamdulillah, kodalullah ya, ketiga jenis penyakit ini, Allah sembuhkan ketika, kita ajak ikhtiar, dalam rangka sedekah energi, buat itu, Kak. Nah, untuk khusus pasien, dengan kaki yang bengkak ini, yang mereka tinggal di rumah singgah, karena rumah sakit penuh. Mereka nunggu pemberdahan ya, jadwal bedah, sehingga nunggu di rumah singgah, itu, mereka obrolin tuh. Nah, salah satunya, abang-abang itu ya, orang Betawi, yang kakinya memang bengkak sekali, Kak. Tiga tahun gak bekerja. Nah, jadi rumah tangga mereka sempat goyang juga. Kalau darulahnya, saya ajak beliau bicara dengan kakinya. Uniknya, Kak, yang awalnya bengkak kakinya, itu ngempes, Kak. Masya Allah. Dan ketika itu juga, yang sebelumnya gak bisa ditapakkan kakinya di tanah, disebabkan karena kalau ditapakkan itu, nyerinya, ngilunya itu dirasakan, Qadarullahnya, ketika kaki itu diajak bicara, tidak hanya kempes, kakinya bisa diajak bertapak, dan jalan, melepaskan tongkat. Masya Allah. Ini, ini sesuatu yang, semuanya orang, shock ya, termasuk saya. Kalau itu, maha baika. Jadi ya, ketika kita memahami tubuh ini unik, dan ketika sakit itu, sebenarnya dia sedang berkomunikasi dengan kita, tubuh ini, dia bagian dari diri kita yang hidup, dan dia selalu bicara sama kita sebenarnya. Apalagi kalau kita mau pergi ke tempat-tempat maksyat itu, tubuh itu ngasih sinyal tuh, jangan, jangan. Tapi dengan cara, berdenyut-denyut di bagian tertentu, ya, di bagian tubuh. makanya mesti, mesti kenali, kalau mereka itu sedang bicara dan dialog dengan kita. Dan, keunikan-keunikan itulah yang menyebabkan, tubuh ini, mampu merespon ya, terhadap penyakit, sehingga dia bisa menolak, atau malah dia akhirnya terserang. Itu yang membedain, Kak. Keunikan dari tubuh itu sendiri. Ada yang kalau pernah debu itu langsung bersin-bersin, ada yang malah debu sekuat apapun ya, dia diterpah angin yang debunya banyak, itu malah gak membuat dia terserang penyakit. Ada soal teman ya, teman alumni PPA juga, itu di kota Magelang. Beliau kalau sujud di karpet masjid itu, itu selalu bersin. Bersin. Kaudarullah ketika beliau jadi ngedrive-in mobil ya, jemput saya di Bandara Magelang, eh, Jogja ya, sampai dibawa ke Magelang, itu kaudarullahnya ambil terapi-terapi tipis, Kak. Masa. Dan kan ketika selesai ke hotel, beliau sholat zuhur di dekat rumahnya, di masjid yang biasa beliau sujud itu, gak bersin lagi. Sampai detik ini. Allah. Masya Allah. Ini ada pertanyaan ya, nanti sebelum kita pengen tanyakan satu pertanyaan yang paling, apa ya, kita nanti-nanti dan paripurna nih, apa tuh pertanyaannya, terkait dengan, kita kepengen tahu resep, resep kesembuhan yang paling, apa, paling daset lah dari Sat. Dr. Ramadhan, sedangkan kita lihat di Keloncet nih udah banyak yang tanya-tanya nih, Sat. Dr. Dari pengalaman ya, Sat. Dr. ketemu dengan banyak orang gitu ya, dan tadi pengalaman dari Jogja gitu ya, saya juga waktu di Cirebon pernah nemeni Sat. Dr. tuh, kena terapi yang ada benjolan ya, Sat. Dr. ya, ya, berdua tuh masih ingat ya, ada benjolan gitu ya, dan aneh, dibuat apa ya, terperangas saat itu ketika Sat. Dr. menerapi, dan itu ada hubungannya dengan sesuatu di masa lalu gitu ya, benjolan-benjolan itu, nanti apa, ternyata hal seperti itu juga ada hubungannya, insya Allah nanti kita akan bahas nih. Namun, Sat. Dr., sakit apa yang paling banyak diderita oleh umat Islam hari ini? Nah, kira-kira ini paling, apa ya, general pertanyaannya, Sat. Dr. Kira-kira kebanyakan umat kita hari ini, khusus di Indonesia gitu ya, itu lagi sakit apa lagi sehat, dan sakit apa sih, Sat. Dr. Tunggu, silahkan Sat. Dr. Iya, kalau ditanya penyakit apa yang paling banyak diderita oleh umat Islam, ya hari ini meninggalkan hal-hal yang diperintahkan, dan terutama nggak menjalankan apa yang diperintahkan. Itu penyakit juga, Kak. Dan ketika kita meninggalkan perkara yang diperintah, dan juga malah kita menjalankan apa-apa yang dilarang, itu berdampak pada fisik kita. berdampak, karena penyakit itu bernama dosa ya, dosa itu meninggalkan jejak. Mata yang selalu melihat yang dilarang, yang diharapkan oleh Allah, dia meninggalkan jejak. wajah ini kalau ikut memandang sesuatu, itu akan meninggalkan jejak. Ya mata bisa jadi kena glukoma, wajah menjadi lebih cepat tua, mengkerut, gitu ya, dan cahaya wajah itu hilang dari wajah seorang mu'min, atau seorang muslim, disebabkan karena berlarut-larut dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang membuat akhirnya jantung, jadi hipertensi, ya itu disebabkan karena perkara dosa, itu penyakit, berdosa itu, atau melakukan sesuatu yang diharam oleh Allah itu penyakit, penyakit yang didirita oleh umat Islam hari ini, meninggalkan agamanya. Dan itu dampaknya sangat besar dalam kehidupan. Meninggalkan sholat, Kak, ya meninggalkan sholat, itu ternyata membuat tulang jadi rapuh, sendi-sendi jadi cepat sakit, ya. Malah ada yang sholat tapi nggak khusyuk. Nah khusyuk itu kan perintah, khusyuk itu perintah, dan ketika kita nggak khusyuk sholatnya, itu sama aja sebenarnya melakukan dosa besar, Kak. Jadi sholat yang nggak khusyuk itu dosa besar. Nah disebutkan bahwasannya sholat itu adalah tiang agama. Ternyata nanti di kelas MRS, kita akan bahas, tiang agama itu ternyata tidak jauh-jauh dari tulang tubuh kita ini, rangka tubuh kita. Masya Allah. Makanya kan, kalau pengen sembuh dari penyakit sendi, artritis misalnya, atau got, asam urat, ternyata sederhana obatnya. Salah satunya adalah mendetikan sholat duha, ketika seorang itu mendetikan sholat duha, itu sama saja sedang memberikan gizi pada sendi, atau sedekah pada sendi-sendinya. Bukan malah kita terperangkap dengan minum obat, kemudian nyalahin seafood, nyalahin purin yang tinggi, sehingga menyebabkan gangguan pada sendi-sendi tubuh. Masya Allah. Itukah banyak orang menderita itu ya, karena sering melakukan dosa, atau meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT. Allah ya Rauh. Dasyat nih pagi ini, kawan-kawan sekalian, kita baru dapat ya, bahwa ternyata pertanyaan tadi nih, dari sahabat kita ya, menanyakan tentang apa penyakit umat harina itu, yang seperti mana yang disampaikan, kawan-kawan sekalian, kita dijauhi ya, kawan-kawan sekalian, ayah bunda sekalian, dijauhi dan justru sebaliknya ya Ustaz Dokter ya, kalau kita melakukan sebuah perintah, itu akan menyehatkan. Benar sekali Kak. Pasti menyehatkan. Termasuk misalkan nih contohnya Kak, puasa ya. Puasa itu kan, maknanya itu menahan diri. Insan. Ya menahan diri. Terkait dengan puasa ini, ada puasa dari makan dan minum, semenjak terbit matahari, sampai tenggelam matahari. Ada juga puasa dari berbicara. Ada juga puasa dari berasumsi. Itu mampu menyehatkan kita. Makanya penyakit itu muncul yang pertama dari mulut. Makannya yang haram, ya kan? Dan berlebih-lebihan. Itu menyebabkan luka pada lambung dan usus. Nah, mereka yang tidak berpuasa mulut, dengan memilih kata-kata yang baik, atau dia lebih baik diam. Sehingga membuat orang itu lebih senang berribah, ngomongin orang. Kalau kata Al-Quran itu, Allah berfirman, sukakah kamu makan daging bangkai? Nah, orang yang makan daging bangkai kan kita kenal sebagai penyakit kanibalistik ya. atau penyakit vampire gitu ya. Atau zombie ya. Yang memakannya yang makan daging bangkai atau daging manusia. Nah, jadi sebenarnya tanpa dipahami oleh banyak orang yang suka ngomongin orang, itu sebenarnya dia sedang menciptakan penyakit zombie-nisme. Di antaranya, ya kanker, Kak. Kanker itu penyakit zombie. Kanker itu kan sebenarnya hidup dari zat atau bagian sel yang sudah mati. Itu mestinya kan dibuang, Kak. Oleh tubuh. Nggak terpakai lagi. Baik sel kulit, baik sel dalam tubuh, sel jantung, paru, hati. Nah, yang anehnya, udah mati, hidup kembali, Kak. Jadi zombie ya. Udah hidup lagi, makan sel-sel yang hidup di sampingnya. Nah, itu sel kanker. Dan boleh jadi, salah satu penyebabnya karena kita suka gibah. Suka makan daging bangkai, saudara. Allah. Jadi sel-sel yang mati itu jadi hidup kembali. Mengerogoti sel-sel sehat. Makanya, bahaya ya. Yang paling sering itu ya, kena kanker rahim gitu ya. Itu nggak jauh hubungnya, Kak, dengan menggibahin ibu kandung atau ibu mertua. Ya, baik ngegibahin sama orang lain, termasuk kawan dekat, atau suami, kepada anak, atau mungkin dia ngeluh gitu ya. Terus sama juga ngegibah. Yang terjadi ya, penyakit itu akhirnya terilhami ke dalam rahim. Jadi kanker cervix. Allah. Kista yang paling ringan, atau miom. Itu, Kak, waktu di Pauwato ya, ingatkan itu. Pagi-pagi, keluar dari kamar, turun ke lantai bawah, udah dijemput sama teman-teman, ada salah satu alumni PTA yang nggak ikut kelas waktu hari sabtu, eh, hari ahadnya ya. Pada hari Senin. Dengar kabarnya, Dr. Rama masih di hotel dan kepengen diterapi sama Dr. Rama. Ternyata dia punya gangguan nyeri di rahim, Kak, di perutnya. Wah, kalau di skala-skalanya, saya tanya di skala berapa, Mbak? 0-10. 100 dok, sakit kali, gitu. Allah Allah. Lalu kemudian saya coba lakukan apa ya itu, bridging ya, antara rasa sakitnya dengan masa lalunya, Kak, lakukan egg regresi ternyata berhubungan dengan sosok ibu. Dia cemburu sama ibunya. Ibunya itu kayaknya nggak sayang sama dia. apa buktinya perasaan nggak sayang. Karena kalau anak orang lain itu seneng ibu kandungnya gendong. Tapi kalau cucunya sendiri dari rahim dia, itu kayak nggak seneng gendong. nah ketika dia ngomongin tentang ibu kandungnya, itu perutnya nyerinya tuh makin meningkat. Aduh-aduh dok, makin sakit dok. Saya tersenyum-senyum ketika dia seperti itu. Sambil tersenyum, saya malah marahin dia. Ya Allah, udah segede bagong, saya bilang gini. Masih marah sama ibu, gitu ya. Terus masih maksain ibu untuk gendong anak. Dulu kan waktu masih kecil digendong-gendong sama ibu dengan sebetulnya cinta. Udah tua, masih dipaksain gendong cucunya dari rahim mbak. Gitu kan? Nggak pantas rasanya. Ketika saya marahin dia, dia langsung istighfar. Astagfirullah. Terus apa yang saya mesti lakukan dong? Ya nggak pantas lah marah sama ibu. Gitu kan? seketika juga Kak Yawan itu sakit di perutnya itu hilang nggak? Masya Allah. Sakit di perutnya hilang dan kemudian ketika pulang saya ke Aceh dapat WA besoknya. Dia katakan dok, Alhamdulillah dok. Saya nyari-nyari sakit perut saya nggak kambuh lagi. Padahal kan sebelum saya ketemu dokter itu berbulan-bulan bertahun-tahun saya menderita sakit pada perut saya. ketika ketemu sama dokter kodarullahnya Allah izinkan sembuh. Terus saya periksa saya USG minta di USG sama dokter itu kista yang sebelumnya diperiksa itu di saat itu juga nggak kelihatan. Jadi nyeri itu karena ada kista yang menekan rahimnya sehingga menyebabkan nyeri yang sangat nyeri. Alhamdulillah ketika dia sadari wah ternyata salah kaprah masa aku marah sama orang yang sayang sebenarnya. Ya mungkin karena karena sikapku ya bukan karena nggak sayang sama cucunya tapi karena sikapku sehingga ibu itu ogah-ogahan untuk gendong anak yang dari jalan lahirnya. Allah ya Rabb dasyat ini ya. Kayaknya kalau diceritakan kayaknya banyak case-case seperti ini ya saya dokter ya. Dan saya lihat di pertanyaan juga ini kayaknya case-nya per pengalaman ya ada yang nanyain tentang sakit apa ya gula di ponis apa semalam yang lalu atau beberapa malam yang lalu terkait dengan apa ada bermasalah dengan apa ya kaki dan lain sebagainya punggung yang sering sakit gatel apa gatel yang menahun gitu ya tentang kelenjar getah bening gitu ya Allah ya Rabb ini banyak banget pertanyaannya gitu ya namun kayaknya untuk apa meramu semua pertanyaan ini agar bisa dapat jawabannya apa jawabannya langsung dari Satukter Ramadhan terus kita kepengen Satukter apa rahasia kesembuhan sebenarnya ini yang paling utama bagus silahkan apa sih yang sebenarnya yang pertama memang tubuh kita unik yang kedua itu para ahli itu menelitikan 80-90% angguan fisik itu didominasi karena faktor emosi ada emosi tinggi ada emosi rendah ya nah kalau emosi rendah salah satunya rasa malu itu malah itu malah menjadi kanker kan orang yang gampang putus asa karena korban pelecehan itu cenderung akan mengalami kanker cervix kan itu salah satu guru saya namanya Louis L. Hay itu meneliti karena beliau sebagai penderita kanker cervix dokter udah nyaranin untuk diangkat rahimnya lalu dikemo dan diradiasi dia malah menolak dia minta izin sama dokter untuk mikir-mikir dulu ketika dia pulang ke rumah dia melakukan manful dia melakukan penyadaran pada dirinya apa sih yang terjadi pada diri saya sehingga saya itu menderita kanker cervix barulah dia memahami selama hidupnya dia selalu ngeluh dia merasa putus asa dan merasa jijik dengan tubuhnya karena di usia 5 tahun dia pernah dilecehkan nama laki-laki nah akhirnya dia belajar untuk bisa menerima peristiwa yang terjadi dan memaafkan kejadiannya dan juga memaafkan diri dan juga memaafkan pelakunya 6 bulan kak tanpa operasi tanpa pengangkatan rahim tanpa kemo tanpa ditadiasi kodarullahnya dia sembuh Allah hanya 6 bulan bahkan itu ada shredder ya seorang tokoh pembuat skrip film sutradara juga di Amerika itu menderita kanker prostat ya dan dia merenung pada dirinya dan melakukan teknik visualization ya satu bulan satu bulan sembuh total tanpa pengangkatan prostat atau membuang tumor atau kanker di pohwato lagi kak itu ada ada alumni yang tiba-tiba menghalangi mobil kami kak ternyata dia ngebawa ibu kandungnya yang sebenarnya dalam kondisi diopnem di rumah sakit karena ada dokter ramah nih kesempatan ya pengen rapi ibunya yang lemes lemes banget sudah dikasih RL ringer laktar dextrose karena gulanya naik turun-naik turun gitu jadi ketika kami turun dari mobil dapati mobil yang menghadang mobil kami itu si ibu dalam kondisi berbaring telentang di jok depan sebelah kiri ada apa mbak ini ibu saya dok mohon dibantu dok dia lemes banget saya tahu dia lemes saya masih nanya kak lemes ya bu lemes bagi teman-teman ya tadi yang nanya tentang gula yang tinggi atau penyakit diabetes pertanyaan saya simple sama ibu ini ibu suka ceramah ya di rumah suka ceramah ya kok suka ceramah ini ada hubungan apa nih antara diabetes dengan penyakit gula kak penyakit gula itu kak itu bakal kebanyakan diderita sama trainer kak penceramah kak da'i kak guru kak kenapa ketika saya nanya begitu si ibu kan gak ngerti dia gak nge dia cuman geleng aja ketika saya tanya ibu di rumah suka suka ceramah ya tapi suami sama anaknya itu pada senyum-senyum dan tertawa gitu kenapa pak saya tanya iya dok bener kata dokter istri saya itu kalau di rumah itu suka ceramahin kami gitu suka ngasih nasehat jadi hati-hati kalau kita suka nasihatin anak suka nasihatin pasangan gitu ya bukan ceritanya ngasih nasihatnya temanya bukan tema nasihat tapi temanya merasa baik penyakit merasa itu mental juga kak itu penyakit emosi juga karena kita merasa baik merasa berhak untuk nasihatin orang dan ujung-ujungnya bukan bukan lagi karena menasihati dalam rangka tawasobil hak tawasobil sober tapi malah merasa dirinya mulia merasa dirinya baik alias sombong sehingga dia menggunakan pakaian Allah yang membuat dia akhirnya lemes gitu pakaian Allah itu berat loh kak pakaian Allah itu sombong itu lemes makanya saya katakan sama mereka ibu saat ini sedang ngangkat barbel gak ngangkat barang berat gak enggak tapi mengapa ibu lemes karena ibu itu sombong ketika sombong ibu dikasih sama Allah pakaian dia pakaian Allah sehingga ibu lemes bangkit gitu ibu mau saya bantu gak mau dok nah kalau gitu tobat kita katakan ya Allah saya minta ampun udah pakai jubahmu langsung tiba-tiba sambil nangis dia terjengkang gitu kak Iawan seperti orang kaget-kagetan gitu seperti ditelanjangi seperti ada yang narik dari kakinya pakaiannya seperti ditarik dari bawah walaupun sebenarnya pakaiannya masih melekat dalam tubuhnya seperti ditelanjangi yang awalnya terlentang ya lemes tiba-tiba terduduk gitu kak dan langsung langsung kaget dan dia langsung segar gitu kak langsung berenergi seperti rasa lemes itu dicabut sama Allah tak kala dia bertobat kepada Allah di kota Garut ada sahabat yang mulia juga kan dalam kondisi menderita sakit gigi saya tanya lagi mikirin apa kan tiba-tiba langsung ek regresi ya mengalami kembali pengalaman sebelumnya istriya lagi sakit kan istriya lagi sakit terus kenapa takut dok takut kata kata beliau apa yang kamu takut dia gak ngomong tapi saya paham kamu takut dia meninggalkan iya dok dokter aja gak tau apa diagnosi yang tepat buat istri saya dok saya katakan astagfirullah emang kamu Tuhan merasa memiliki istri astagfirullah langsung sembuh kak sakit giginya kak Allah langsung sembuh sakit giginya ketika memahami ternyata nyeri itu itu dilandasan emosinya karena merasa memiliki nyeri ya nyeri iya jadi kalau kita merasa memiliki yang dikhawatirkan adalah ketika titipan Allah itu diambil lagi itu sakitnya seperti ditarik kak ya jadi kalau kita udah terlalu melekat dengan titipan Allah istri suami anak itu nyeri di selujur tubuh kita minimal nyeri pada lambung gitu ya katanya ada gerd itu nyeri juga gerd itu kan reflaks ya cairan lambung asam lambung naik ke atas nyeri yang terjadi itu disebabkan karena lebih cenderung kita merasa memiliki merasa berhak terhadap terhadap citaan Allah jadi ketika diambil kalau Allah mau ngambil pasangan itu kan ada dua cara dibuat meninggal atau diambil orang lain itu kan perpindah ke lain hati itu cara Allah untuk memindahnya kalau mungkin kita kurang bersyukur dikasih pasangan jadi bisa dipercepat kematiannya diantara dipercepat karena memang almarhum atau Allahul yarham orang yang memang sadang Allah cinta itu dicabut supaya jangan lama-lama menderita dengan pasangannya dicabut Allah subhanahu wa ta'ala atau ya diambil oleh orang lain karena memang kita karena terlalu mencintainya terlalu merasa memilikinya sehingga dibuat sakit dan diambil di pisan ya kodarullahnya ya sahabat kita dari kota Garut Allah izinkan seketika nyeri giginya hilang ketika dia merasa tidak memiliki lagi yang kodarullahnya ketika sudah tidak merasa memiliki lagi di kelas istrinya malah sembuh yang kalau tidak pikir bakal kembali sama Allah yang dikabari itu ajaibnya ketika hati ini baik-baik aja insya Allah istri kita juga jadi baik Allah dahsyat teka nih banyak di kolom chat ini tidak bisa satu persatu ya insya Allah ini banyak pertanyaan namun mudah-mudahan dari apa yang saya tanyakan serdokter itu bisa mewakili gambaran besarnya gitu ya dari case-case yang kita sampaikan termasuk ini pertanyaan berikutnya nih serdokter apakah ada hubungan emosi dan kekebalan tubuh kita serdokter oh iya kak ini nih sangat terkait erat kak jadi secara nyaro sian diteliti ternyata biokimia otak kita itu ya itu mempengarik kekebalan tubuh kita ketika seseorang itu rajin sedekah entah mengapa ada perasaan bahagia otak itu menghasilkan zat kimia yang bernama hormon endorfin ya hormon endorfin hormon dopamin ketika kita jatuh cinta sama seseorang tentunya cintanya karena Allah bukan cinta cinta ala-ala kalau cinta gaya ala-ala malah cenderung sakit hati kak perlu dicatat ini malah jatuhnya malah cemas kalau dia dihidrat sama orang lain tapi ini cinta karena Allah tulus itu yang terjadi Allah ilhamkan otak kita itu menghasilkan zat kimia yang bernama hormon oksitosin hormon cinta dan itu meningkatkan kekebalan tubuh kita juga ada hormon serotonin dopamin sel beta endorfin dan juga sel-sel zat-zat kimia lainnya yang mendukung kekebalan tapi ketika kita dalam kondisi panik dalam kondisi cemas dalam kondisi marah dalam kondisi tertekan tubuh itu akan menghasilkan hormon adrenalin atau hormon kortisol dan itu membuat pinggang pegel nyeri punggung nyeri migren keseimbangan tubuh terganggu yang terjadi dengar kabar tentang covid aja langsung sesak padahal covid itu gak masuk ke saluran pernafasan hanya dengar kabar meninggal terus jadi penyakitnya bukan disebabkan karena virus covid yang masuk akan tetapi pikirannya malah ngundang kortisol sama adrenalin yang terjadi ya itu kematian mendadak serangan jantung ya dan daya tahan tubuh jadi lemah karena kalau diteliti 80-90% penyakit itu didominasi karena gangguan emosi ternyata seorang penyakit yang bernama Gobin yang dia seorang penulis happiness insight itu dikatakan 100% penyakit tubuh itu disebabkan karena pikiran otak kita ini ajaib miracle dari Allah mau disuruh ngapain bisa kalau isinya kebaikan kebal tubuh kita dari serangan penyakit tapi kalau pikiran kita itu buruk negatif aja pikirannya siap-siap badan penyakitan banyak mikir bagus kalau mikirnya tepat selama ini orang gak bisa ngebedain antara memikir dengan mengulang mengulang ingatan beda ya misalkan gini Kak Kak Iawan itu saya saya celah saya caci sekali aja Kak saya caci Kak Iawan nah Kak Iawan kan merekam suara saya di pikiran Kak nah ketika kakak pulang itu masih teringat aja kata-kata dokter Rama hati sakit gitu kan padahal caciannya itu cuman sekali tapi sepanjang hari sepanjang bulan diulang-ulang tahun diulang-ulang jadi akhirnya Kak Iawan gak bisa ngemaafin dokter Rama tubuh Kak Iawan jadi lemah sebenarnya menzolimi tubuh itu ya Kak Iawan sendiri kan Allah karena mengingat-ingat bukan memikirkan kata-kata Rama mengingat-ingat maka harus bedakan antara mengulang atau mengingat kejadiannya dibandingkan dengan berfikir kalau berfikir memang perintah Allah ya kan kalimatnya gimana dalam surat Ali Imran 191 itu kan itu kan kalau yang namanya mikir itu ujung-ujungnya mengatakan ya Allah sungguh gak ada yang sia-sia semuanya penuh makna itu kalau kita memikirkan dan kalau kita mikirkan itu malah menyehatkan nah berarti sebenarnya mereka yang kekebalan itu menjadi lemah itu karena faktor pemikirannya atau faktor otaknya itu dipakai untuk hal-hal yang gak berguna yang gak berguna mengulang hal-hal yang tidak produktif Allah seperti ucapan orang seperti peristiwa tertentu yang menyakitkan gitu ya bersama mantan bersama ya macam-macam ya bisa mantan bos yang memecat dia gitu ya mantan cinta gitu ya ya kalau bahasa Ustaz Yos itu ada alumni hati alumni hati nah itu yang menyebabkan gangguan pada kekebalan dan fisik Allah dasyat ini ya Masya Allah Barakallah ini langsung Pak Tommy nih langsung tanya kita kepengen kelas khususnya dong ya sabar nih sebentar ya kita tuntaskan dulu ya dan bisa lihat banyak nih yang kepengen banget tapi kalau kita bahas per case tadi itu mungkin apa ya waktunya tidak cukup tapi minimal pertanyaan saya ke setelah tadi itu biar kita dapat pemahaman dulu gitu ya dapat pemahaman dulu bahwa case-case kalau bahasanya sakit-sakit di masing-masing kita hari ini itu mungkin kita lebih telah lagi lebih dalam ini pengaruh psikisnya pengaruh pikiran pengaruh apa ya mentalnya itu jangan sampai di sana gitu ya kalau bahasanya kan kita udah kemana-mana nih ikhtiarnya ya Ustaz Dokter ya udah kemana-mana ikhtiarnya gitu kan kok gak ada perubahan gak ada perubahan lagi nih Kak nah dengan hadirnya Ustaz Dokter ini minimal ngasih ini ke kita ngasih apa ya ngasih satu ya insya Allah ini mudah-mudahan wasilah petunjuk dari Allah jangan-jangan ada sesuatu memang di dalam diri kita yang belum tuntas gitu kalau bahasanya sehingga mau diterapi dengan obat apapun mau diterapi dengan terapi kalau bahasanya fisik apapun kok kayak gak ada perubahan gitu nah ini harus diperbaiki dari mana dulu gitu ya insya Allah nah ini pertanyaan lanjutannya nih insya Allah ya sekarang Ustaz Ustaz Dokter itu apa kan tadi Ustaz Dokter udah nyampein bahwa kalau kekebalan tubuh kita bagus itu malah dia yang akan mencoba melawan penyakit itu menyembuhkan secara alami gitu ya memang cenderung kita apa mengeluarkan dalam pikiran yang kurang baik sehingga ya yang hadir malah tadi kecemasan malah kemudian apa kekhawatiran bahkan apa ya hormon apa adrenalin dan lain sebagainya yang membuat kita malah makin gak baik gitu ya nah sekarang Ustaz yang kan tadi kan kita sepakat bahwa fisik itu itu karena disebabkan sakit mental sakit psikis gitu ya nah sekarang sebagian besar umat hari ini gitu kalau bahasanya kan penyakit psikisnya atau kalau bahasanya apa sih latar belakang dari penyakit fisiknya sebenarnya secara umum sebenarnya apa yang paling banyak diderita oleh banyak orang hari ini secara psikis gitu ya ya kehilangan cinta Allah ini singkat tapi dalam ini butuh dijabarkan panjang ini iya termasuk tuh tadi ada yang nanya tentang tenggorokannya gatal batu kemudian alergi asma atau sesak nafas ya kan kayak batu kayak batu itu sebenarnya kan karena kekurangan cinta dia gak merasa dicintai itu pengen jerit tapi gak bisa kan jerit makanya kenanya batu ya gitu terus juga ada yang sesak itu karena kesedihan yang mendalam makanya dia sesak nafas kalau orang sesak gak jauh dari alergi itu karena dia berasa menolak kemampuan dirinya jadi tubuhnya menolak jadi tubuhnya menolak kemampuan dirinya hatinya pun juga menolak sehingga dia tidak punya kemampuan untuk menghadapi gen-gen asing gitu ya termasuk di dalam jabdebu udara dingin udara panas atau deterjen sehingga tubuh itu merespon atau berreaksi dengan gatal-gatal karena hati itu gak di install dengan cinta kita ini diciptakan sama Allah karena cinta makanya kan di dalam surah ini dalam surah Maryam ayat 96 Allah itu berfirman jadi di ayat ini Allah berfirman sungguh orang-orang mu'min itu yang senantiasa karena cintanya kepada Allah mengerjakan amal-amal kebaikan kelah Allah yang maha pengasih akan menenamkan rasa cinta atau kasih sayang di dalam hati mereka nah penyakit kehilangan cinta ini disebabkan karena kita gak yakin sama Allah apa bukti kita gak yakin masih merindukan kebahagiaan melalui makhluk jadi bahagian itu kalau disayangin sama makhluk diapresiasi gitu ya ada orang yang rindu sama ayahnya tapi dia gak dapet ya kerinduan itu makanya jadinya alergi atau kehilangan visi dalam hidupnya berpenyakit hati dan juga berpenyakit fisik itu karena kehilangan cinta terhadap sosok ayah ya atau ya sering sering bermasalah di rahimnya timbul kista ya timbul miom itu disebabkan karena dia merasa kehilangan cinta kepada sosok sosok ibu sosok orang tua kandung yang bernama mama ya ada yang akhirnya kena stroke ya disebabkan karena apa marah sama anaknya gitu ini biasanya para wanita ya para wanita kalau kena stroke itu lantaran karena apa disebabkan karena nyalain anak sedangkan pria ya kena stroke itu lantaran karena siapa Kak biasanya penyebab stroke pada laki-laki itu penyebab utamanya adalah para istri jangan terlalu banyak nuntut memberikan tekanan ya membebani suami ya itu ujung-ujungnya ya para suami itu stres dan kemudian tekan darahnya tinggi makanya itu mesti hati-hati ya cenderung yang penyakit yang paling banyak diderita umat hari ini ya karena kering cinta di hati sehingga dia tidak mampu mencintai makhluk Allah karena Allah itu Kak Yawan makanya nanti akan ada sindrom-sindrom padahal yang namanya the crying syndrome the crying syndrome itu ya gambarannya sering sakit di wilayah kepala sampai batas leher termasuk batuk radang tenggorokan dan penyakit sakit kepala seperti migren gangguan keseimbangan kemudian glukoma itu penyebab utamanya berhubungan dengan ini Kak pengambilan keputusan oke ya atau kepemimpinan bagaimana memutuskan sesuatu ini baik atau buruk saya harus melakukan apa gitu ya atau dia kalau punya karyawan dia bingung untuk memberikan ketegasan kalau punya anak dia bingung untuk memberikan solusi permasalahan di keluarga itu berhubungan dengan penyakit the crying syndrome dari kepala ujung kepala sampai di bagian wilayah leher bahkan di bagian dada juga terkena serangan seperti asma ada juga yang namanya responsibility syndrome Kak itu yang berhubungan dengan amanah atau tanggung jawab Kak makanya akan banyak orang-orang yang mengalami responsibility syndrome ini terasa terbeban di bagian pundaknya terasa terbeban seperti ada beban berat seperti orang yang sedang nganggul tas yang isinya pasir batu atau apa tuh pegel aja sampai terbeban ada juga yang namanya fight syndrome fight syndrome itu itu biasanya sering kesemutan di bagian tangan karena apa ini tipe orang-orang yang ini kayak fight and racing racing syndrome yang ngotot pengen nyelesaikan masalah itu gak sabar gitu pengen cepet-cepet maksain kemampuan diri itu akhirnya apa tangan jadi kaku jadi gak bertenaga lemes atau ada yang namanya gangguan kepada guilty syndrome perasaan bersalah sexuality and guilty syndrome itu biasanya pada wanita sering keputihan yang terlalu banyak gampang jamuran gatel-gatel pada bagian vaginanya juga pada laki-laki itu disebabkan karena sindrom merasa bersalah ada dosa-dosa yang membuat dia merasa bersalah dan itu juga akan terjangkit di Tuhan dan yang terakhir itu ada namanya flight syndrome orang-orang yang suka lari dari masalah itu biasanya sakitnya di bagian pinggang sampai ke ujung kaki nah jadi tubuh kita tuh senang akan mengalih sakit emah itu ya kalau sakit emah itu kehilangan cinta itu bunda Ani ya sering kecewa itu ya itu kak itu yang penyakit-penyakit yang dihadapi oleh manusia hari ini dan akhirnya berujung kepada terkumpulnya yang disebut dengan sindrom-sindrom ya semua jenis penyakit di dalam tubuh karena itu yang saya sebut Allah Allah cek-cek saya dokter suaranya saya dokter cek satu cek cek kak Yaman halo halo cek-cek ini teknis ya mungkin tim admin boleh dibantu tadi udah bagus sih sebenarnya tadi suaranya bagus cek-cek boleh dibantu tim admin halo halo kak halo kak ya ya alhamdulillah udah kembali suaranya masya Allah ya jadi kalau ditanya kak disimpulkan dari semua masalah ya hati itu kehilangan cinta makanya gampang kecewa gampang marah benci dendam pessimis karena karena kita kehilangan cinta bahkan ada orang yang mengatakan begini kak Yaman semua orang gak peduli sama diriku nah nah semua orang gak mencintaiku pertanyaannya sederhana kamu peduli gak dengan dirimu sendiri kamu cinta gak dengan dirimu Allah aku peduli berarti masih ada masih ada peduli pada dirimu minimal dirimu sendiri Allah aneh selalu belajar sama suar dokter hati-hati dengan kalimat dan kata-kata kita gitu ya pokoknya salah satu teknik terapi suar dokter itu yang aneh perhatikan gitu ya mengkonfirmasi kalimat gitu ya karena cenderung kita melebih-lebihkan gitu ya suar dokter ya sehingga melahirkan emosi-emosi yang negatif malah kalimat itu membawa kepada emosi yang negatif gitu ya semua padahal gak semua gitu kan kalau bahasanya masih ada kalau bahasanya satu teknik gitu ya Masya Allah Kabarakallah kayaknya ada yang bilang tadi ini sampai jam 12 siang sampai jam 6 sore kayaknya kita kalau ngobrol seperti ini hayo katanya satu teknik ya Allah ya ini banyak nih yang masih nanya-nanya gitu ya mulai dari apa saryawan autoimun gitu ya dan banyak hal yang lain bahkan termasuk tadi kayaan boleh dong buatin kelasnya dan lain sebagainya nah kita mulai dulu dari sini ada yang nanya tentang batu ginjal dan lain sebagainya ya Insya Allah mudah-mudian kita pertama kita doakan dulu ya hari ini kita yang lagi disentuh sama Allah dengan apapun sakit dan episode sakit kita Insya Allah semoga yang pertama kita doakan tentu yang umum gitu ya Insya Allah segera Allah sembuhkan namun ada yang lebih penting dari itu kita ridho agar kalaupun kita tetap Allah takdirkan sakit sampai akhir hayat mudah-mudahan sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita gitu ya dan yang paling penting sakit ini bisa membawa kita makin dekat dengan Allah nah ini yang paling penting nah tapi kepengen gak Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya kepengen gak kita punya waktu yang agak lebih lapang punya waktu yang kita mau umurkan Ramadhanus wah ini sampai buat webinar 10 sesi gitu ya gini aja deh saya kasih solusi yang pertama pengen gak kita ngumpul di satu grup untuk apa kita ada sisi konsultasi sama satu Ramadhanus dan juga kita buat insya Allah satu kuas sehari bersama satu Ramadhanus untuk kita apa untuk kita ngobrolin untuk kita apa ya diskusi terkait dengan apa bagaimana rahasia kesembuhan itu ya Masya Allah pada mau banget nih Masya Allah ya baik kita pengen ini ya mungkin tim admin pertama boleh dong share di kolom chat yang ada atau nanti kita mau apa sebelum kita lanjutkan ya sesi closing dan obrolan penutup bareng sehari Ramadhanus biar apa keinginannya ini gak gak ini gak sekedar apa selesai nih kalau ada sesi khusus saya ikutan langsung dikasih nomornya nih dari apa bu Julia ya dari Bogor nih insya Allah wah ada yang minta seharian full nih ini ya insya Allah wah cepat buat grupnya Kak Ewan biar kita gak tersesat lagi Allah ya Kak Ewan kalau mau ketemu dalam waktu yang dekat tanggal 31 Juli itu saya mampir ke Sukabumi jadi teman-teman yang kepengen hadir langsung ngeliat fisiknya langsung mendapatkan kelas terapinya bisa ke Sukabumi tanggal 31 Juli Allah hari Ahad ini ya hari Ahad ini ya iya Masya Allah yang terdekat tuh dari Sukabumi gitu ya di Sukabumi dan sekitarnya Jawa Barat lah Bandung Bandung bisa merapat tuh ke Sukabumi tuh gitu ya dari Jakarta di Makassar pun juga kalau memang mau datang ke Sukabumi ya gue gak bisa dari Timika pun kalau pengen datang ke Sukabumi Ternate Aceh ke Sukabumi kenapa enggak Masya Allah karena gini Kak Yawan karena saya pun juga belajar sampai ke luar negeri kan sampai itu memang memang mencari ilmu Allah ini gitu gak pelit gak pelit hati gak pelit biaya untuk mencari dunia kesembuhan Allah ini itu kalau kalau memang mau lebih cepat tapi ada juga kelasnya nanti kan kakak mau nyampe ya gitu ya online-nya yang gak mau ketemu fisik pengennya ya dari jarak jauh ada kelas online gitu ya kita fasilitasi lah dalam semua apa dalam semua jalur gitu ya mau jalur offline mau jalur online insya Allah bisa gitu ya insya Allah siap Ustazhi belajar dari Satukter Ramadhanus ya dan siap betul-betul jadi saksi gitu ya Satukter ini benar-benar tentang kesembuhan ini bukan cuma sekedar apa ya jadi living knowledge tapi dibuktikan secara ilmiah belajarnya sampai ke akar-akar ya gitu biar apa yang disampaikan Satukter Ramadhanus ini dari sisi sumber dan segala sesuatunya itu insya Allah secara ilmiah dan lain sebagainya itu aneh jadi ini ya jadi saksi betul ya betapa luar biasanya Satukter belajar ya dimanapun dan juga menerapkan ini kebanyak mungkin orang termasuk kasus yang aneh lihat dengan mata kepala sendiri gitu ya dan banyak kebaikan-kebaikan yang Allah titipkan gitu ya sehingga buat ayah bunda semuanya monggo silahkan menggunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin yang mau ikut offline di Sukabumi pekan ini yang onlinenya dan nanti insya Allah akan ada grupnya ya sekalian biar kita bisa ikut update-updatenya ya boleh mungkin tim admin boleh di-share ya nah ini gratis ya kita ikut ininya dulu grupnya nanti insya Allah join grupnya insya Allah gratis gitu ya dan yang mau langsung segera ikut kelasnya insya Allah ada kelasnya mental health recovery ya bagaimana kita recovery kesehatan mental yang ini akan berdampak pada kesehatan fisik kita semuanya bersama Satukter Ramadanus ini insya Allah tanggal hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 insya Allah HTMnya ini hanya Rp299.000 kalau kita datang kan misalnya jauh-jauh pakai tiket pesawat kita ikhtiar ngundang langsung Satukter Ramadanus ke rumah dan lain sebagainya mungkin biayanya agak cukup besar tapi kalau pun mau juga gitu ya mau datang ke Suka Kebumi juga bisa tapi yang online juga ada hanya kita bayar Rp299.000 insya Allah dari ini ya 3 jam ya 3 jam bersama Satukter Ramadanus ini memudahkan kita banget dan ini insya Allah lebih detailnya nanti insya Allah akan diinfokan di dalam grup dan di grup ini bukan cuma sekedar info class tapi insya Allah juga di grup ini kita akan banyak juga dapat sharing dari Satukter Ramadanus dapat sharing terkait dengan bagaimana kita merecovery mental kita kesehatan mental kita coba kita cek dulu yang sudah langsung klik link dan masuk grup registrasi ke grupnya coba cung 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 wah insya Allah ini Pak Tomi Bu Ami sudah join grup insya Allah fisiknya adalah karena kesehatan kehilangan cinta karena cinta ini adalah core of the core dari semua emosi core of the core dari semua emosi dari sinilah semua emosi itu lahir emosi positif maupun emosi negatif ketika kita punya cinta banyak emosi positif yang hadir ketika kita kehilangan cinta emosi negatif juga banyak yang hadir dan dari emosi negatif inilah kemudian mudah ada sedikit saja ransangan tubuh kita langsung gampang sakit ada sedikit saja apa ya yang men-trigger men-triggernya langsung sakit itu datang ataupun kita mengalami sakit nah seperti apa kita merecovery merecoverynya langsung join saja di grupnya nanti insya Allah kita langsung belajar dengan Ustaz Dokter Ramadan baik Ustaz Z kita kepengen banyak benar-benar ini bareng Ustaz Dokter namun keberulau waktunya biarkan nanti di grup kita habis-habisan ngobrol lebih banyak gitu ya insya Allah nanti di tanggal 13 Agustus kita kepengen belajar lagi lebih dalam ini sejam aja nih udah segini gimana nanti tiga jam bareng Ustaz Dokter Ramadan di Sukabumi seharian gitu ya gimana kalau lebih panjang waktunya ya dan Allahnya saya gimana kalau setiap kali ketemu di Jakarta selalu bareng Ustaz Dokter Ramadan berkala Masya Allah luar biasa siapa Ustaz Z closing statement untuk kita semuanya mau gak Ustaz ya sebagai penutup bahwasannya jaga hati maka kita menjaga semua pemberian karena memang sentral itu ada di hati kalau hati kita kuatah hati itu luar maka semua masalah menjadi lapang-lapang aja ketika hati bukan lagi tempat dari selain Allah maka insya Allah kita akan menemukan miripnya yang banyak yang tanya itu kayak bagi kata-kata penutup maka matahari Masya Allah Sabarat Allah Ala Bidzikrillahi Zatma'innul Kuluh Masya Allah Sabarat Allah itu yang menguatkan ya terima kasih banyak Ustaz Z dokter Ramadanus kayaknya waktu sejam barang dokter Ramadanus itu kayaknya padat dapat tapi kayaknya gak cukup gitu ya tapi insya Allah bener-bener berkah yang Allah hadirkan dan bener-bener kita bisa lanjut dengan sudah join di grupnya kita insya Allah bisa join barang-barang disana dan ayo bunda semuanya kira-kira dapat ya manfaatnya kita ngobrol di teras talk show pada pagi ini boleh responnya di kolom chat yang ada dan kalau nanti kita undang lagi setelah Ramadanus di sesi teras gitu kan insya Allah siap belajar lagi ya gitu ya insya Allah dan pastikan gunain sebenarnya waktu gitu ya di grup gitu ya di grup barang satu Ramadhanus untuk benar-benar banyak belajar termasuk di tanggal 13 Agustus nanti di kelas yang satu Ramadhanus pastikan hadir gitu ya mumpung Allah masih kasih umur mumpung Allah kasih kita kesempatan insya Allah panjang umur amal panjang umur proses ikhtiar kita dan semuanya insya Allah bisa membawa kita ke dalam keribahan dan buat ayah bunda tadi kak minta recordnya dan lain sebagainya ada sisi ada link Youtubenya ya di grup nanti tinggal di apa di play aja link Youtubenya itu insya Allah apa sudah bisa apa mengulang nyimak ulang lewat apa link Youtube yang ada insya Allah bisa ya barakallah astazi teratut ke Ramadhanus makasih banyak saya seteter kayaknya pengen lama-lama namun keberlah waktunya insya Allah di waktu yang lain kita bisa bareng-bareng lagi dengan satu Ramadhanus insya Allah satu Ramadhanus apapun yang diberikan dapat kebaikan kami semuanya Allah balas dengan sebaik-baik balasan di sisi Allah amin ya rabbal alamin baik kita tutup dengan doa kekharatul majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati